Intro Kita mulai ya, biar temannya nanti masuk, biar menyusul ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Wa tukurillah Lahawlaulaku wata ilhamillah ilhamazim Allah Akbar Anak-anak ibu sekalian Sebelum kita memulai pembelajaran kita Karena ini pertemuan pertama, ini jom pertama kita Untuk pelajaran baik Marilah sama-sama kita berdoa Doa dinilai Selanjutnya Boleh dibuka nak buku paketnya Kita boleh buka buku paketnya Halaman 147 Halaman berapa, bu? 147 147, 148 Kita nanti sampai di 154 Nah baru minggu depan kita lanjutkan untuk syarat-syarat mendapatkan warisan Kita pembahasan pertama ini Kita mulai dari halaman 154 Sudah dapat nak Sudah bu Sudah bu Untuk katastagernya kira-kira Kalau memang kita gak mau pakai Kita matikan aja ya nak ya Biar suaranya gak beradu ya nak Baiklah Kita mulai dengan meraih berkah Meraih berkah dengan mawaris Di sini yang akan kita bahas yaitu Ketentuan hukum waris dalam islam Kemudian bagaimana menerapkan hukum waris islam Anfaat hukum waris dalam islam Dan Meraih berkah dengan Menerapkan hukum waris islam Untuk yang pertama atau A Kita harus menganalisis atau mengevaluasi Ketentuan waris dalam islam Nabi Ahmad s.w.w. Membawa hukum waris islam Untuk mengubah Hukum waris jahilia Yang sangat dipengaruhi oleh Unsur-unsur kesukuan Yang menurut islam itu Tidak adil ya nak ya Sebelum kita jauh Membahas yang lain Kita akan mencari tahu Atau membahas terlebih dahulu Tentang pengertian Ilmu Mawaris dalam islam Ilmu mawaris adalah ilmu Yang diberikan status hukum Oleh Allah s.w.t Sebagai ilmu yang sangat penting Karena ia merupakan Ketentuan Allah Sementara pengertian warisan Dalam bahasa Arab Kita bahas dulu pengertian warisan Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Warisan Merupakan bentuk Masdar Atau infinitif Dari kata Warisan Yang artinya itu berpindahnya Kepada orang lain Ibu ulang ya nak Warisan dalam bahasa Arab Merupakan bentuk Masdar Atau infinitif Yang artinya itu berpindahnya Berpindahnya sesuatu Sesuatu itu bisa harta Bisa tanah Bisa rumah Berpindahnya sesuatu Dari seseorang Kepada orang lain Atau dari satu kaum Ke kaum yang lain Sedangkan menurut istilah Badi kita menurut bahasa Arab Sekarang menurut istilah Warisan adalah Berpindahnya hak Kepemilikan Dari orang yang meninggal Kepada ahli warisnya Yang masih hidup Baik yang ditinggalkan itu Berupa harta Uang Tanah Atau apa saja Yang berupa hak milik Legal Atau resmi ya nak Secara sari Sampai disini Kira-kira paham nak Apa itu tadi Pengertian Warisan Menurut bahasa Arab Dan menurut istilah Bisa dipahami nak Bisa bu Saya Karena bedanya Itu intinya Intinya adalah Berpindahnya Sesuatu Dari Seseorang Orang lain Itu intinya ya Kita lanjut Dalam Al-Quran Itu juga Ada Ketetuannya Yaitu dalam Surat Anissa Surat keempat Itu pada Ayat 117 Itu membahas Yang mana artinya ya nak ya Bagi Orang Laki-laki Ada Bagian Dari karta Peninggalan Ibu Bapak Atau Kerabatnya Dan Bagi Orang wanita Ada Hak Atau Bagian Pula Dari Harta Peninggalan Ibu Bapaknya Baik sedikit Maupun banyak Menurut bagian Yang telah Ditetapkan Dalam Hukum Maris Kita lanjut Kembali Sedangkan Menurut Sunnah Disini Kita ambil Hadis Dari Ibnu Mas'ud Yang mana Arti Hadis Tersebut Adalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Berserta Pelajarilah Al-Quran Dan Ajarkanlah Ia Kepada Manusia Dan Pelajarilah Al-Faroid Atau Ilmu Mawaris Sadi Ya nak ya Dan Ajarkanlah Ia Kepada Manusia Maka Sesungguhnya Aku Ini Manusia Akan Mati Dan Ilmu Pun Akan Diangkat Orang Tersebut Meninggal Dunia Maka Ilmunya Akan Memang Tersebut Apabila Tidak Tetap Diajarkan Kepada Manusia Manusia Selanjutnya Dan Ilmu Pun Akan Diangkat Hampir Saja Nanti Akan Terjadi Kalau Ilmu Ini Tidak Diturunkan Saja Jadi Perselisihan Atau Berselisi Tentang Pembagian Harta Warisan Dan Masalahnya Maka Mereka Berduapun Tidak Menemukan Seseorang Yang Memberitahu Pembagian Masalah Tersebut Itu Hadis Dari Ahmad Kita Lanjut Disini Tentang Hukum Kewarisan Islam Kalau Di Buku Itu Ada Di Halaman 154 Posisi Hukum Kewarisan Poin Poin ketiga Poin ketiga Poin ketiga Hukum Kewarisan Islam Indonesia Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Merujuk Kepada Ketentuan Dalam Kewarisan Hukum Islam Atau KHI Yaitu Dimulai Dari Pasal 171 Yang mana Di dalamnya Diatur Tentang Pengertian Pewaris Harta Warisan Dan Ahli Waris Sebelum Kita Melanjutkan Pembahasan Ibu Kasih Penjelasan Tentang Pewaris Pewaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Itu Adalah Orang Atau Seseorang Yang Memberikan Sebagian Harta Atau Meninggalkan Harta Bagi Pewaris Kalau Lebih Gampangnya Kita Sedarang Pewaris Adalah Orang Tua Kita Kita Ambil Sample Contohnya Orang Tua Kita Sebut Sebagai Pewaris Paham Nah Baru Harta Warisan Harta Warisan Kita Mengerti Tadi Pewaris Itu Orang Tua Kita Yang Memberikan Warisan Atau Orang Yang Memberikan Warisan Atau Yang Memberikan Harta Tama Tua Kemudian Harta Warisan Adalah Harta Yang Yang Ditinggalkan Oleh Pewaris Harta Yang Ditinggalkan Oleh Pewaris Itu Kepada Ahli Waris Jadi Di Sini Harta Warisan Adalah Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Kita Untuk Kita Sebagai Ahli Waris Jadi Pewaris Adalah Orang Tua Kita Rumah Tanah Dan Uang Itu Adalah Harta Warisan Dan Ahli Waris Adalah Kita Yang Bakal Menerima Warisan Jadi Pewaris Sudah Paham Harta Warisan Paham Sekarang Ahli Waris Dan Untuk Ahli Waris Sendiri Itu Tidak Hanya Anak Kandung Untuk Ahli Waris Sendiri Ada Ayah Dan Bimunya Ada Anak Kandung Ada Saudara Seayah Ada Saudara Seibu Itu nanti Kita Lihat Di Pembagian Pembagian Jadi Ahli Waris Itu Ada Anak Kandung Ada Saudara Kandung Ada Kakek Atau Nenek Kandung Ahli Waris Sampai Disini Ada Yang Mau Tanya Tentang Waris Harta Warisan Atau Ahli Waris Nggak Ada Ya Sudah Paham Di bagian Bawah Di Buku Kita Di bagian Bawah Ada Terdapat Tabel Tabel Tentang Pembagian Warisan Ada Buku Kita Masuk Ke Tabel Pertama Di Tabel Pertama Di Tabel Mawah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ada Di Atas Belak Kanan Hubungan Sebab Atau Sebab Atau Hubungan Maksudnya Hubungan Apa Yang Terdapat Dalam Ahli Waris Dan Pewaris Itu Untuk Poin Pertama Itu Ada Perkawinan Yang Masih Terkait Status Ibu Kasih Penjelasan Dulu Tentang Perkawinan Yang Masih Terkait Status Artinya Disini Orang Tersebut Memiliki Hubungan Perkawinan Suami Dan Istri Dan Masih Terkait Terikat Satu Maksudnya Di antara Mereka Berdua Itu Tidak Ada Perceraian Sampai Dengan Salah Satu Dari Mereka Baik Istri Atau Suami Meninggal Dunia Mereka Itu Masih Dalam Status Suami Istri Dan Sah Sampai Kemudian Masuk Poin Nomor Satu Disitu Ada Istri Atau Janda Sudah Terlihat Sayang Istri Atau Janda Poin Pertama Ini Yang Meninggal Dunia Adalah Suami Berarti Sekarang Kita Mau Lihat Berapa Besar Harta Warisan Yang Bakal Diterima Oleh Istri Yang Suaminya Meninggal Dunia Itu Ada Sarannya Pertama Apabila Istri Tersebut Tidak Memiliki Anak Atau Cucu Harta Warisan Yang Bakal Diterima Istrinya Adalah Satu Per Empat Atau Seper Empat Bagian Ada Nak Baru Di bawahnya Apabila Ada Anak Dan Cucu Yang Di atas Tidak Ada Anak Tidak Ada Cucu Menerima Satu Per Empat Bagian Yang Di bawah Masih Poin Nomor Satu Tidak Ada Anak Atau Cucu Akan Menerima Satu Per Delapan Bagian Satu Per Delapan Dan Satu Per Empat Mana Lebih Dikkat Satu Per Empat Satu Per Empat Berarti Kalau Ada Cucu Maka Bagian Istri Tersebut Jauh Dibanding Bila Istri Tersebut Mempunyai Anak Atau Cucu Karena Kalau Tidak Ada Anak Cucu Kalau Ada Anak Atau Cucu Seperti Delapan Bagian Kita Masuk Ke Yang Poin Kedua Berarti Poin Kedua Ini Yang Meninggal Dunia Adalah Istri Sama 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 Dengan Bagian Apabila Seorang Istri Meninggal Dunia Maka Suami Akan Mendapatkan Satu Per Dua Itu Bila Tidak Ada Anak Atau Tidak Ada Cucu Tapi Bila Suami Tersebut Punya Anak Dan Punya Cucu Maka Yang Didapat Hanya Satu Per Empat Tetap Lebih Besar Bagian Yang Diterima Apabila Tidak Ada Anak Atau Cucu Jadi Suami Tersebut Mendapatkan Satu Per Dua Apabila Punya Anak Atau Punya Cucu Itu Suami Dan Istri Bagian Tetap Lebih Besar Suami Karena Satu Bagian Perempuan Laki Laki Bisa Mendapatkan Dua Bagian Jadi Kalau Perempuan Mendapat Sepuluh Laki Laki Mendapatkan Dua Puluh Itu Ditetapkan Dalam Karena Laki Laki Bertanggung Jawab Terhadap Istri Dan Anaknya Sementara Orang Istri Itu Ditanggung Jawab Oleh Suami Maka Bagian Istri Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Bagian Suami Kita Lanjut Untuk Kehubungan Darah Atau Nasab Sudah Ternyata Tabel Yang kedua Tentang Sebab Kehubungan Darah Tadi Sebab Perkahwinan Yang pertama Yang Sekarang Sebab Kehubungan Darah Dalam Sebab Kehubungan Darah Ini Ini Ada Delapan Delapan Bagian Atau Delapan Ahli Waris Yang Yang pertama Yang pertama Waktu kita singkat Cuma 30 menit Jadi Nanti Penjelasan kita Nggak bisa Seperti Sekarang Saja Waktu kita 19 menit Kita hanya punya Waktu 11 menit Lagi Nanti Kalau Seandainya Kurang jelas Kita bisa Buka Buku Kembali Nanti Yang mana Yang mana Kita Minggu depan Masih Bertemu Sekali lagi Untuk Pembahasan Warisan Ibu lanjut Tentang Hubungan Darah Atau Nasab Untuk Hubungan Darah Itu Anak Perempuan Anak Perempuan Jika Dia Sendirian Atau Anak Perempuan Tersebut Tidak Memiliki Anak Atau Cucu Dia Akan Mendapatkan Satu Perdua Dari Harta Yang Tersisa Ya Nah Bukan Seluruhnya Dari Harta Yang Didapat Atau Sisa Dari Harta Yang Sudah Diambil Sama Suami Tadi Atau Sama Istri Tadi Panas Bukan dari Keseluruhan Harta Warisan Tapi Dari Sisa Harta Warisan Yang Sudah Diambil Oleh Ayah Atau Oleh Suami Atau Oleh Istri Tadi Itu Dia Dapat Satu Perdua Misalnya Si 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 Istri Yang Meninggal Si Suami Mendapatkan Harta 50 Sementara Mereka Tidak Ada Anak Atau Jujuh Maka Anak Perempuannya Mendapatkan 25 Bagian Kira-kira Di sana Di sana Dipahami Atau Ibu Ulang Satu Karena Di sini Kan Bisa Bisa Karena Satu Terdua Setengah Itu Bukan Setengah Dari Keseluruhan Harta Warisan Tapi Setengah Dari Harta Warisan Sudah Dikurangi Oleh Suami Atau Istri Yang Seperempat Tadi Dikurangi Ini Mereka Dapat Setengah Dari Sisanya Tadi Kemudian Apabila Anak Perempuan Tersebut Meliki Anak Atau Cucu Meliki Anak Atau Cucu Laki-laki Atau Perempuan Pun Sama Dia Disebut Asobana Karena Itu Sisa Harta Warisan Seluruhan Berapa Anggota Atau Berapa Anak Laki-laki Berapa Anak Perempuan Dan Tetap Pembagiannya Anak Laki-laki Tetap Dapat Dua Bagian Anak Perempuan Dapat Satu Bagian Jadi Kalau Perempuan Sepuluh Laki-laki Dapat Dua Kemudian Ayah Kandung Apabila Istri Atau Suami Meninggal Dunia Tapi Ayah Kandung Masih Hidup Kakek Kita Atau Ayah Kandung Dari Pewaris Ayah Kandung Dari Pewaris Tadi Itu Masih Ada Ibu Juga Berhak Menerima Berhak Menerima Warisan Besar Satu Per Tiga Dari Sisa Setelah Diambil Istri Atau Suami Sepertiga Dari Sisa Bukan Sepertiga Dari Keseluruhan Bukan Kemudian Kalau ada Anak Atau Ada Cucu Tiga Tiga Bagian Dari Sisa Setelah Diambil Istri Atau Suami Yang Meninggal Dunia Tadi Kemudian Ibu Kandung Ibu Kandung Bila Tidak ada Anak Atau Cucu Atau Tidak ada Saudara Kandung Yang Lain Maka Dia Akan Mendapatkan Satu Bila Ada Anak Ada Cucu Tapi Tidak ada Saudara Yang Lain Dia Akan Mendapatkan Satu Per Enam Bagian Kemudian Bila Tidak ada Anak Tidak ada Cucu Dan Tidak ada Juga Saudara Perempuan Tetapi Ada Ayah Kandung Maka Ibu Kandung Hanya Mendapatkan Satu Per Tiga Dari Sisa Setelah Diambil Istri Atau Diambil Suami Yang Meninggal Adik Bagian Bagian Ini Adalah Harta Yang Dibagikan Setelah Diambil Oleh Ahli Waris Utama Yaitu Suami Istri Masuk Yang Kelima Saudara Laki Laki Atau Saudara Perempuan Seibu Apabila Dia Sendirian Maka Tidak ada Anak Sendirian Tidak ada Anak Tidak ada Cucu Ayah Kandung Tidak Mendapatkan Satu Per Enam Satu Tetap Dari Sisa Setelah Diambil Oleh Istri Atau Oleh Suami Yang Ditinggal Tadi Kemudian Apabila Saudara Laki-laki Atau Saudara Perempuan Seibu Kita Tersebut Memiliki Dua Orang Atau Tidak ada Anak Tidak ada Cucu Tidak ada Anak Tidak ada Cucu Ayah Kandung Itu Mendapatkan Satu Per Tiga Yang Sepertan Tadi Sendirian Ingat Bedanya Untuk Saudara Laki-laki Atau Saudara Perempuan Seibu Yang Pertama Apabila Dia Sendirian Dia Mendapatkan Kemudian Apabila Dia Memiliki Saudara Yang Lain Dua Orang Atau Lebih Maka Dia Akan Mendapatkan Satu Per Tiga Bagian Kemudian Yang Poin Keenam Saudara Perempuan Sekandung Atau Seaya Tadi Saudara Perempuan Seibu Sekarang Saudara Perempuan Sekandung Atau Seaya Di Sini Apabila Saudara Perempuan Sekandung Seaya Tersebut Sendirian Tidak Ada Anak Atau Cucu Maka Dia Mendapatkan Satu Per Dua Atau Setengah Dari Harta Yang Tela Dari Sisa Warisan Yang Tela Diambil Oleh Ayah Atau Ibu Atau Yang Sudah Diambil Dibagikan Ke Suami Dan Istri Tadi Tetap Dari Sisa Harta Kemudian Kalau Saudara Perempuan Sekandung Atau Seaya Memiliki Dua Orang Atau Lebih Memiliki Dua Orang Atau Lebih Dan Tidak Ada Anak Atau Cucu Maka Dia Mendapatkan Dua Tiga Bagian Dari Harta Warisan Yang Ditinggalkan Setelah Dikurangi Oleh Suami Atau Istri Yang Ketujuh Saudara Laki-laki Sekandung Atau Seaya Yang Sendirian Atau Bersama Ada Yang Sendirian Atau Bersama Saudara Yang Lain Tetapi Tidak Mempunyai Anak Atau Cucu Berarti Dia Dia Sendirian Atau Bersama Saudara Yang Lain Tapi Tidak Punya Anak Atau Cucu Itu Ketujuh Setelah Dibagi Pembagian Yang Lain Dia Tentang Dapat Saudara Laki-laki Tentang Dapat Dua Tiga Bagian Tapi Dari Sama Pembagian Yang Lain Tadi Masuk Poin Yang Kedelapan Yaitu Cucu Atau Keponakan Cucu Atau Keponakan Disini Yaitu Menggantikan Kedudukan Orang Tua Yang Menjadi Ahli Waris Yang Mana Persaratan Berlaku Sesuai Dengan Kedudukan Ahli Waris Yang Digantikan Dia Sebagai Apa Dalam Kedudukan Ahli Waris Tersebut Itu Harta Waris Sesuai Yang Digantikan Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Jadi Untuk Setiap Ahli Waris Mempunyai Bagian Bagian Sendiri Sesuai Dengan Hubungan Sebab Hubungan Sebab Disini Adalah Hubungan Antara Keluarga Yang Satu Dengan Yang Lain Atau Seseorang Dengan Orang Yang Meninggalkan Warisan Tersebut Itu Ada Hubungan Yang pertama Tadi Hubungan Apa Yang pertama Yang suami Istri Hubungan Apa Hubungan Pergawinan Hubungan Pergawinan Apabila Suami Atau Istri Yang Meninggal Dunia Kemudian Ada Hubungan Sedang Sesudah Adalah Ada Men Enak Kakek Ayah Yang Satu Darah Ya Ini Ada Yang Baiklah anak ibu Untuk membawa pembahasan kita Ini pertemuan Nanti untuk tugas Ibu kirim Di grup kita aja di WA ya Ya Bu Untuk tanggal pengumpulan Nanti kita tungguin Terus kita di sekolah Kapan tanggal pengumpulannya Yang penting selesaikan saja Kerjakan saja Terus disuruh kumpul Baru kita kumpulkan Sebelum kita akhiri Pembelajaran kita Doa dimulai Doa Selesai Selamat menikmati Terima kasih kerana menonton! Selesai 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 Terima kasih telah menonton!